Terlalu apa ya, terlalu imba sih guys, ini apa ya, build DOT yang sekarang gitu. Hmm, kalau lihat tuh, 120 ribu. Nah, ini sekarang nih, udah nikmatin aja, modak-modak nih. Bocil-bocilnya. Wayae, wayae. 1, 2, 4, 2, 3, let's go. Akhirnya, Honkai Star Rail update ke versi 2.0. Game yang sudah memenangkan 3 penghargaan di TGA. Oke, ada karakter baru, ada map baru, ada story baru juga pastinya. Nah, sekarang Haeser juga udah bisa dimainin di PS5, PC, dan juga mobile phone kalian. Oke, seperti gue bilang tadi, Haeser akhirnya update di 2.0 ini dan ada sistem baru dan juga ada karakter baru dari mereka yaitu Black Swan. Let's go. Ini dia nih ya, buat baik-baik ya. Nih, karakter Black Swan terbaru. Oh ya, ini bahan sos buat kalian semua yaitu di Karunia Bintang-Bintang ini dapet 10 tiket, lumayan ya. Terus juga ada ini dia, ada misi terbarunya juga. Dan kalian juga bisa ngecek juga di bagian sini. Ngecek Black Swan. Ini dia bro, nihiliti. Digabungkan dengan win. Angin, nihiliti, terus angin, dan ngin, 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 ya. Di 2.0 ini, kalian gak cuma dapet Black Swan aja, nantinya bakalan ada karakter baru juga yang namanya Sparkle. Nah, Sparkle itu bakalan ada, itu dia peta Harmony, dan itu nge-buff tech dan segala macemnya, oke? Tapi sebelum itu, gue mau coba dulu untuk menjalankan misi utamanya dia, yaitu story terbarunya mereka, yaitu yang menuju ke Penaconi. Kita bakalan coba untuk mengelilingi wilayah-wilayah Penaconi. Alright, let's go. Zap! Ini dia, nih. Di Mekogo, udah BN6, ya, guys, ya. Aduh, astaga. Astaga, ya. Kita akan bindah ke Penaconi. Let's go! Telefon! Wow, wow, wow! Ada flashback sama Blades One, coy! Kayaknya dia udah pernah ketemu, berarti, ya? Ada flashback-flashback begitu, boy? Siapa ini? Banget! Wah, anjir, ini karakter barunya, ini harus dapet. Ntar gue nih. Fix! Ini tipe listrik, sih, ya. Anak, nyetrum, 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 gitu, ya. Nah, sini, ya. Aceron! Oh, iya, Aceron dia, cok. Dia udah dijelasin dari kemarin pas... Apa namanya? Si Acer itu bikin postingan gitu, loh. Siapa aja yang bakalan keluar? Loh, 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 loh! Loh! Bisa muter gitu, boy! Oke, guys. Ini sebentar, ya. Gue jelasin sedikit, ya. Di sini ada bakalan ada keluar karakter-karakter barunya itu yang mereka, nih, nih, ya. Ada si cowok ini dan cewek ini juga, ada. Nah, nanti... Ini kan udah keluar, nih, si Dr. Rasio sama... Nah, ini belum, nih. Iya, nih. Gue gak hafal nama-namanya, sih, ya. Cuma yang keren juga nanti bakalan ada idea, nih. Oh, my God! Robot, bro! Pakai armor, ya. Nah, di sini, di versi 2.0, nih, bakalan keluar, nih, Black Swan sama Sparkle dulu, nih. Sparkle yang ini, nih. Right! Ya, sebelum kita gaca Sparkle... Eh, sebelum kita gaca Sparkle. Sebelum kita gaca si... Siapa namanya? Black Swan. Kita coba dulu untuk kepenakuninya, oke? Juru balik, cok! Tapi sebelum kita berpisah... Apa tuh? Apa yang pinta permintaan apa, eh? Aceron? Mungkin kenalanya agak aneh, atau bahkan tidak sopan, tapi aku ingin tahu. Apa sebelumnya kita... Bahkan! Aku tidak tahu? Aku tidak tahu. Kau membuatku teringat akan seseorang teman lama dalam kabut ingatanku. Dia berdiri membahu-membahu bersamaku. Seperti dunia mimpi aneh ini. Kita berdiri dekat, tapi tidak bisa disementuh. Anjay... Kalau aku perlu tanya beberapa pertanyaan lagi, aku sering lupa dengan hal-hal yang ku lami. Tula, kenapa? Lebih sering menggunakan perasaan. Jawabannya tidak penting telah penting. Ini aksi spontanmu adalah yang penting. Luaranya Aceron ini loh. Dan mimik mukanya ini keren banget, bos. Bagus. Badass woman banget ini, Madya, ya. Wah, katanya kita akan mendapatkan tragedi yang tidak diinginkan, guys. Wap, wap, wap. Kenapa Aceron yang kamu nangis, Aceron? Oh my God. Oh, ini pengen akun ini. Wuuuh. Wah. Waduh. Dia orang yang ngelayanin tadi, co. Misha. Ada yang ngeberes apa itu yang ngeberes tuh? Waduh. Pendak konii. Keren sekali, bro. Ini khusus bando dah. Aceron yang mula searching. Ada yang mungkin memiliki kerajaan. Oleh itu, kamu... Aku Aventurin. Aventurin. Ntar juga ada nih karakter baru, ya. Cumpah. Versi 2 ini bakalan ramai banget. Karakter-karakter baru yang luar biasa ya. Para wujus bando, waifu, dan segala macemnya ada. Oh Naderus Bando Wah ini abang ada ya Kalau gak soal Sunday and Robin Oke Ini kita udah sampe Penacony sebenernya ya Ini masih resep Di rehotelnya mereka gitu Tapi Karena kendala tadi kita gak bisa cekin Alhasil ditolongin sama Aventurin Gitu lah cerita singkatnya ya Tapi gak apa-apa kita coba gacha dulu ya Gacha Black Swan Di Penacony Nah disini seperti biasa Gue bakalan coba untuk Menggacha ya Salah satu karakter terbaru Kita cobain dulu Black Swannya ya Belum Ini Kita trial Black Swan dulu Nah ini dia Black Swan DOT lagi Nah Black Swan ini mungkin bakalan dapet Tans untuk dimainkan dengan Kafka ya Karena Kafka gue juga udah bagus banget kan itu Tinggal dipake aja Wow Wow What was that? Oh Oke basic attack Makain buatnya win damage Sedalam jumlah kecil pada satu musuh Udah memperluang untuk menambahkan Arkana Oh berarti Kalau dia digabung sama si Siapa namanya sih? Kafka Terus juga si Sampo Ini bagus sih sebenernya Oke 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 Kita coba blast dulu disini Ini Gwenver dia Kena burn disitu Kita blast dulu Lagi Boom Ya Arkana nya ini berarti ya Yang 6 ini Jembak aja Tapi dia pasti killed sekali ya Kira bakalan walk banget gitu Canta gak? Uff Paket ya ternyata ya Kita blast lagi Coba ulti Coba ulti Wuuuuh Anjir Break coba ya Ah Harusnya dia kalau udah kayak gini Dia kena damage sih Gede Harusnya gede ya Ah kan Oke ini mungkin musim-musimnya DOT lagi Yang bakalan muncul di kita ya Di patch 2.0 pertama ini Biar DOT nya itu bisa dimainkan lagi Jadi buat kalian semua yang pencinta DOT Ini adalah waktunya kalian untuk Ngejar Karakter ini sih Kalo menurut gua Coba ulti Queen shield tuh Arkana nya ada 15 Tidak dapet dihapus Jadi kalo misalnya kita nambahin terus-terusan Ini bakalan nambahin Arkananya semakin banyak gitu Ini sih Bagus ya Kalo menurut gua ya Dia digabungin sama Kafka Ini cocok banget sih Jadi Kalo dulu kalian bilang DOT itu kurang Sekarang DOT mungkin lagi bersinar-bersinarnya Karena Kalo diliat Udah keluar nih Salah satu DOT B5 lagi Yang bagus untuk diambil Yaitu si Black Swan Nah sekarang waktunya kita gacha ya Udah cobain kita Pake Black Swan Kita coba gacha dulu Gua nyediain Ya ada 81 ribu Nili kita ambil semuanya aja Jadi kita gaskin Nah Ini Gua gak ada tau tempat bagus lagi Kayak gimana Dan dimana Karena kemarin tuh gua pake di Patungnya Danheng Ternyata Sudah tidak begitu lucky Kita coba buat mencari tempat baru lagi Karena ini baru tempatnya Terbukanya ini aja Kita bakalan coba untuk Di tempat kosong ini Berdiri di ini Di bunga Kita enhan Tarak ter Black Swan Bull pertama Let's go Oke Enggak ya Baru pertama ya Enggak mungkin Let's go lagi Dua Belum juga Oke gak apa-apa Tiga Tuan lah Misha boleh Misha Gak soft PT juga ya Ternyata ya Kalau misalnya gak live stream Mungkin agak susah ya Ternyata ya Bat Yo 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 Bat Let's go Gak apa-apa Bat Soft PT Ini dia Gua seneng banget nih Gua nilai ini Si Si Siapa namanya Si Black Swan Bisa B6 sih Tapi Kita lihat Apakah Langsung dapet Atau tidak ya Let's go Mantap Let's go Nice Soft PT Seperti biasa Abis dari itu Kita kesini dulu Light cone nya dia Light cone nya dia Ini mungkin Bagus banget Karena kalau dilihat Dia itu menangkatan Efek hit rate Jadi kita gak perlu Namain efek hit rate Banyak banyak ya Karena dia udah Pasti dapet Gede banget Dari efek hit rate Dari Apa namanya Substat nya dia Let's go Kita coba ambil dulu First pull Ayo Second pull Ayo Second pull Let's go Gelo Apakah langsung dapet Adik adik Beritahu Menyala Bangku Let's go Itu dia That's it Oke kita Kita balik lagi Kesini dulu ya Kesini dulu ya Karena ini paling penting Adalah karakter ya Karakter kita bakalan Coba B6 disini Kalau misalnya dapet Langsung S1 disini Apakah menang Red off disini Apakah menang Red off Tapi gak apa-apa juga nih Kalau misalnya Kalah red off Juga Let's go The real bro Dapet Jeer Langsung First pull Let's go Tambah lagi Brother Sopiti lagi Kasih Aduh Menyala Bangku Gelo Dua 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 Oke gak apa-apa ya Dua Belum dapet Tiga Belum juga Oke Empat kali nih Ah kagak juga coy Kagak juga coy ya Oke Lima Lima Kita kelima ya Apakah keluar Lima Belum juga Kayaknya ini agak Agak kepojok dikit nih Kayaknya nih Wah Enam juga belum guys Enam juga belum guys Aduh Heart TV guys Baru dikasih senang Satu kali full Dikasih Heart TV Ya guys Ya sudahlah ya Mau gimana Sudahlah ya Kita tutup mata dulu sedikit ya Karena agak takut disini ya Hey 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 Benar red off Let's go Hop Dua Aduh gak dua ya Santai 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 Oke 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 Ini udah E2 E2 ya Masih banyak ternyata Sanya kita gasin lagi Soft PT please Biar E6 S5 Aduh kagak ya Anjay Anjay Oke E7 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 Ini udah E2 disini ya Jadi kalo misalnya kita bisa sampe E6 disini Ini GG banget sih GG banget Tetetet Cering Yes Oh gue ngefend Oke Hop 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 Oh my god Rata menang lagi guys Oh my god Gelo Gelo banget Sumpah Teril Oke 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 Lanjut terus 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 Belom keluar juga Cok Berapa itu Aduh Kacau banget guys Itu sampe ujung guys 8 9 Cok gue lupa Astaga 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 Teng 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 PAM 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 Aduh Dia lagi Guys E7 Aduh E7 Himeko gua kadal bener Ah udah dah jadi kita skip skip aja guys ya Kalo udah begini kan udah pasti dapet reton ya Jadi kita skip skip aja dah Astaga E7 guys guys Ya ampun Himekonya keluar guys Hacu guys RPT lagi guys Ah udah berapa itu tuh Dua kayak dua ya Duh lama banget nih gak dua nih kita nih Ya ampun nih kita pakein dulu Kita ambil aja semua udah biarin Gak usah ambil yang lain guys Ya Allah RPT hari-hari Udah RPT Mego yang gue RPT lagi loh guys Guys Udah ampun Ayo aku terus hampir Kacau banget dah Heartbeat teresok Ayo dong Double black swan kayak gitu ya Let's go Let's go Let's go Aku cuma butuh satu sih Ini kayak gak punya bahannya Kita liat dulu Kita liat dulu liat Sisa berapa guys Harusnya tuh udah kelar sebenernya sih Harusnya udah kelar guys Udah bejir Weee Tembak ke tangan deh Tembak ke tangan Tembak ke tangan deh Tembak ke tangan deh Nah ya abis gacha nih Tuh nih E1 E2 E3 E4 E5 E6 deh Let's go Nah sekarang waktunya gue bawa kalian semua Keliling kota Penaconi Di map baru ya Ini map barunya keren banget Sumpah Dan ini bagian kirinya mereka Jadi Penaconi tuh ada beberapa map disini Nah di tangan-tangannya tuh bakalan ada Nih gue kasih telat kalian ya Ntar ya kita lihat sini ya Lurus dikit Ada sebuah Apa ya kristal gede lah pokoknya disitu ya Ini Penaconi mapnya wah banget Dan banyak banget warga-warga sini Yang lebih futuristik Kalian liat ya tuh Tuh Ada meca disitu ya Bukan meca sih ya Nah ini yang gue bilang Ada sebuah Bangunan raksasa yang emang diterangi sama Sebuah lampu-lampu warna biru Wadaaw Keren banget sih ini Oke Disini juga Black Swan gue udah 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 Maksimal ya Trace udah maksimal disini Terus juga Light cone-nya juga gue maksimalin Terus juga levelnya udah maksimal Dan relic-nya udah gue set juga Udah biar lebih bagus lagi Dan disini Black Swan ini Lebih pake Efek hit rate-nya minimal tuh Kalau bisa 100% Rekomendasinya itu di 120% lah Untuk efek hit rate-nya Oke kita coba ya lawan boss ya Nah sekarang ya Tipe DOT ini lagi Apa ya Dibilangnya lagi Bersinar kembali ya Kalau misalnya kalian lihat ya Karena black swan keluar ini gue pake sekarang karakternya seperti ini guys, ada kafka, ada black swan, ada huwa-huwa, marwan mei nah ini, ini imba banget guys, sumpah ini imba banget, jadi kalian gak bakalan kesentuh sih kalo menurut gue ya ini kita skill E dulu jadi bakalan ada arcana nih, arcana ada 6 disitu nah ini kita kasih kesini, sam ya terus nambahin ini dulu, attack sebenernya ya, kalo main BOT itu butuhnya attack sih, dia gak perlu untuk crit damage, crit rate dan segala macem, dan lebih gampang untuk di buildnya gitu loh nah ada arcana juga, nah kita ulti sekarang lihat-lihat damage berapa ya berdada, ada ada, ada 95 ribu, ya ini dia belum kena turn ya, kalo dia kena turn ya, hancur berantakan nih dia nih, turnnya dia ya, bentar ya hop hop hmm kita ulti dulu jadi ultinya si black swan ini, dia kan punya arcana tuh, arcana tuh gak bakalan berkulang guys, jadi ngelock arcananya dia nih, totalnya, gitu sap hmm, ulti hmm rest penetration jadi nih kita diam aja, si ininya bakalan mati guys ya siapannya monsternya bakalan mati, karena tipe DOT kayak gitu main nih guys jadi setiap ada momon yang keluar nih, semuanya tuh kena arcana tuh diar, maldaka lagi ntar dia ya, kita eh lagi nah diar kita heal dulu, biar ngilain dispel, ya kan diar tuh liat tuh ada bunganya si ruan, me plus ada arcana nya si black swan guys makanya ini dibilang terlalu apa ya, terlalu imba sih guys, ini eh apa ya eh build DOT yang sekarang gitu hmm liat tuh, 130 ribu biar, nah ini sekarang nih udah nikmatin aja, modak-modak nih bocil-bocilnya hmm 280 ribu tuh liat gila ya sebenernya bisa gede lagi sih kalo misalnya gue mainin lebih lebih gue mainin sih, mungkin lebih gede lagi kayak, kali ya suuuuut strot biar biar ngedak-ngedak-ngedak ngedak-ngedak gitu dia yaa jadi kalo menurut gue ya kalo kalian emang suka versi DOT atau tim DOT disini kalian nih ya harus ambil banget sih black swan apalagi kalo misalnya kalian udah punya kafka digabungin lagi sama black swan ini saat dua unit ini ini gak bisa dibesain coy kalo misalnya kalian punya kafka harus masuk black swan kalo misalnya kalian punya black swan bisa masuk sampo sih sampo guen event dan segala macemnya tapi kalo misalnya dua kafka dan guen event yang kalian punya udah sisanya tuh cuma buat ngebantu healing sama ngebantu apa ya namanya ya nambahin damage-damage kayak ruan me dan segala macem gitu yaudah itu dia dari hari ini ya buat kalian semua yang sudah menonton ini terimakasih banyak jangan lupa kalo misalnya kalian mau download ini HSR atau Honkai Starrel bisa langsung ke PS5 PC dan juga mobile phone kalian buat gue mau kasih kalian redeem code buat versi 2.0 ini disini ya selamat buat kalian semua yang dapet ya ini kayaknya semuanya bisa dapet sih dari dim code ini jadi kalian nikmatin lah di dim code itu dapet seller jet dan juga dapet bonus-bonus lainnya hehehe jangan lupa main HSR nikmatin versi DOT terbaru Black Swan jihine nangin jihine Sea buah jihine 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 Terima kasih.